Belasan warga yang datang ini merupakan perwakilan buruh harian lepas di 14 kabupaten kota. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Ada pun sejumlah tuntutan yang disampaikan, diantaranya mengenai-kenaikan upah, jaminan sosial, dan kejelasan status pekerjaan, baik yang bekerja di perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Ya tuntutannya seputar dengan hak-hak normatif upah, jaminan sosial, ya kan ini seputar masih ke hak normatif yang kami perjuangkan di sini, belum ke ranah yang lebih ini, seperti kalau di tingkat internasional kan sudah ke masalah jaminan, pensiun, dan jaminan rekreasi, dan sebagainya. Kalau kita masih ke seputar normatif upah minimum, jaminan sosial, status karyawan, dan sebagainya. Sementara itu DPRD mengaku prihatin dengan nasib para buruh ini. Usai audensi, anggota Komisi V segera meminta Dinas Tenaga Kerja bertindak, memberikan peringatan keras atau menutup perusahaan yang melanggar aturan ini. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi, tidak memenuhi ketentuan dihadap tenaga kerjaan ini, hak-hak tenaga kerjaan, supaya pemerintah harus kasih, apa namanya, supaya mereka ada sok terapi atau cerah atau sampai kepada pencabutan hikin. Selama ini belum ada yang sampai ke situ, peringatan sampai kepada pencabutan hikin. Kedatangan para buruh ini sekaligus menjelang peringatan Hari Buruh tahun 2018. Mereka berharap DPRD dan pemerintah dapat mengakomodasi seluruh permintaan yang telah disampaikan. Don Setiawan, Kompas TV Pontianak